Intro Ayu Ting Ting musuhan dengan gigi Ini jadi pertanyaan banyak orang, pasti kalian juga kan? Saya juga loh, tapi bener gak sih mereka musuhan? Atau cuma settingan, tapi buat apaan? Oke, andaikan mereka musuhan, apa penyebabnya? Ah, nanya mulu Mending simak lima hal yang diduga menyebabkan Ayu dan gigi bermusuhan Yuk, cek this out! Intro Masih ingat video ketika gigi dan jedar bertemu? Terus keduanya tertawa ngakak, se-ngakak-ngakaknya? Video itu sempat heboh loh guys Tapi bukan karena tawaan gigi dan jedar yang renyah Video itu jadi hits karena diduga gigi dan jedar sedang menyindir Ayu Ting Ting Intro Jadi ceritanya gini Waduh, kalau gue cerita bakal panjang kali lebar banget nih Mending kalian buka sendiri aja deh videonya Intinya ada dugaan gigi dan jedar sindir Ayu Ting Ting aja Kalau non sejak itu Ayu kesel banget sama gigi Eh, sama jedar juga Intro Kini giliran gigi yang makan hati Eh, bentar Gimana ya makannya tuh hati? Yaudah lah Pokoknya gigi marah aja ceritanya Intro Gara-garanya Raffi kaunan punya hubungan gelap dengan Ayu Ting Ting Ya gigi pasti marah lah Istri mana coba yang gak marah kalau suaminya diserongin wanita lain Tapi kan cuma gosip Ya gosip atau fakta hanya Raffi, Ayu dan Tuhan yang tahu Intinya gosip soal affair Ayu dan Raffi ini panas Pasti dong hati gigi panas juga Yang gagi Boong kalau enggak Ini gosip terpanas guys Baru-baru ini tiba-tiba ada kabar yang menyebutkan bahwa Ayu Ting Ting lah orang dibalik haters Nagita Slavina OMG, masa sih? Tahu juga tuh Ceritanya gini Ada sebuah akun Adhater's underscore tandingan Selama ini akun itu gencar banget di rang gigi Nah usut punya usut Ternyata akun itu dikelola oleh asisten Ayu Ting Ting Jadi Ya ngerti sendirilah Masa kayak gitu perlu dijelasin Guys apa saya salah ya Rasa-rasanya Ayu sama gigi itu gak pernah komunikasi deh Ya enggak wajib juga sih Tapi bukannya Ayu itu rekan kerja Raffi Sama seperti Jedar atau Kartika Putri Nah anehnya gigi itu lancar banget komunikasi sama Jedar dan Kartika Tapi sama Ayu Boro-boro Temu di panggung aja gak senyum Aneh ya Waktu gigi masih pacaran sama Raffi Ayu sering loh bertemu gigi Pernah foto bareng juga Bertiga malah Tapi kesini-sininya kok terkesan saling menjauh ya Gak usah deh hangout bareng Atau kongko-kongko kayak ibu-ibu sosialita gitu Paling enggak Di saat momen spesial Seperti ulang tahun gigi atau Ayu Atau Raffi Atau ulang tahun Rafatar dan Bilkis deh Tapi gak pernah kan Berarti benar kayaknya Antara gigi dan Ayu itu ada sesuatu Ada Raffi kali ya Ups Oh oh Guys ingat ya Jangan pernah ciptakan permusuhan Karena musuh tidak memberi apapun buat kamu Oke deh kalau begitu Sampai jumpa di CumiTobi selanjutnya Apart from Terima kasih Terima kasih.